Ya, saya melihatnya ya, salah sih kalau menurut saya, salahnya segala lagi, tidak melibatkan keluarganya, tidak minta berharus dihubungi, tidak ada. Tapi bisa, mas ya? Pastilah, hancur ya, hancur, sedih, kecewa ya, karena tidak melibatkan ke yang dua kalinya ya, mungkin setidaknya, walaupun dari ibu saya tidak mau datang, setidaknya dia berkomunikasi lah, untuk meminta doanya agar lancar, ke depannya, ke matangkanya, dan sampai sekarang, sama sekali tidak ada permintaan, apa ya, perempuan dari Nadia untuk, apa ya, mendoakan. Tahu-tahu-tahu nya, seminggu momen ikut dari media-media, ya, dari media. Oke, sedih gak sih Pak, saya ingat hati Mama, hancur juga, mungkin Ibu hancur juga, atau seperti apa sih sekarang keadaannya gitu? Sedih ya, Pak, saya tahu yang keadaan Ibu saya sekarang, kalau untuk anak, kalau masalah, kasih dia drop, namun sudah berminni, pasti ya. Tapi kan bagaimanapun, marah-marahnya, sekecewanya seorang itu pasti dia akan melakukan kehidupan anak-anaknya yang terbaik ya. Dia akan melakukan rasa kecewa, rasa marahnya. Nah, sekarang tuh malah jadiin hadiahnya yang dibela pembelaan tamu seperti apa? Jadi maksudnya dia salah sendiri kemarin, maksudnya ibu sempat naruh di panti gitu. Pediatizen pernah bilang gitu, pembelaan tamu sebagai anak juga seperti apa? Ya kalau saya untuk Pediatizen gitu, kalau kalian mungkin tidak tahu cerita yang saya benarnya, kalian mencoba ijabir komentar. Bahkan yang mengetahui ceritanya itu hanya keluarga kita. Dan kita muncul pun kan memang itu arkita gitu ya. Kita bukan orang lain, kita bukan orang yang tidak ada ikatan, kita jelas-jelas mengikatan narah dengan dia. Saya berubah di muncul di media itu untuk meluliskan. Sampai Nadia membawa apa ya? Dosa lah, dosa-dosa dengan apa ya? Sehingga untuk menentuknya, sudah menentuk di beli itu takutnya ibu Nadia bisa kalah lagi. Mas, sorry kalau boleh tahu banget. Press back sedikit aja ceritain. Kenapa sih akhirnya waktu itu memutuskan untuk Nadia di panti? sedikit aja yang harus saya jelaskan Nadia itu tidak dipanti Nadia itu dulu waktu dia baik jadi kita jadi ibu saya tidak membuang atau memberikan Nadia ke siapapun jadi waktu itu ada pernyataan dengan Pak Nasung ini yang meminta Nadia waktu baik silahkan ibu bekerja kemana pun dia mau keluar nanti keluar kita silahkan karena dia sudah dewasa Nadia akan tetap saya melihatkan sesungguhnya bahwa itu katar belakangnya itu memang ibu kamu yang melahirkan kamu yang tidak tahu ini kan seolah-olah ibu saya yang membuang jadi bukan begitu ibu saya itu sekaligus ibu sekaligus ayah yang harus membesarkan anak-anak coba kalian bayangkan kita kita punya ibu tanpa seorang ayah berarti kan otomatis ibu kita yang harus mencari nafkah terus seperti itu penologinya jadi saya berbicara ke ini juga itu teruskan ini menuliskan jadi jangan sampai nasib semua ibu saya kesorot-salah saya tahu juga karena saya pun anak yang paling besar tahu ceritanya nasib saya pun sama sama orang lain tapi saya tidak duraka ke ibu saya sendiri sampai saya lupa berhadap bagaimana caranya menghormati ibu yang melahirkan berarti bisa dibilang ibu waktu itu bekerja ya akhirnya bisa mau gak mau gitu ya harus ibu saya bekerja dari anak-anak kekecil dari bayi karena mungkin tetap nasib ibu saya yang tidak bagus jadi kalau punya anak ditinggalkan suaminya ya otomatis dia harus jadi sekaligus ayah gitu karena kalau ibu sangat gede siapa yang menopahi anak-anak kek waktu dulu ya nah tapi jadi banyak yang membela Nadia kamu ikut sedih gak mesti netizen terlalu ikut campur gitu mas atau seperti apa sedih apa juga sedihnya karena kan saya kalau itu kesedihan seorang ibu saya gak kesenangan juga karena bagaimana itu kan keluarga itu seorang tuanya tapi saya itu nomor satu jadi ya sebenarnya saya netizen persisnya orang-orang yang gak tahu apa-apa itu berkomentar coba kalian pahami di posisi saya di posisi keluarga di posisi keluarga kita apalagi saya sudah kualifikasi jadi apa yang ingin dinyatakan dipansiur tentang Nadia dipansi hasil itu tidak benar ibu saya tidak pernah memberikan Nadia siapapun dan yang harus kalian tahu itu karena kan karena Nadia anak-anak itu kan orang jauh lah orang terdekat juga cuma semenjak meninggal orang terdekat juga jadi konflik ini mulai muncul oke ibu ada tanggapannya gak ketika hal ini terjadi maksudnya pernikahan Nadia terus banyak jadi banyak yang mungkin ada sakit hati pembela Nadia ada tanggapannya gak saya nangis nangis mendengar ini ya Allah Nadia kok bisa sampai lupa ya sampai tidak belajar dari pengalaman sebelumnya ya percaya gak percaya ya namanya dua seorang ibu berjaram ya apalagi dua seorang ibu kandung gitu berbeda dengan ibu angkat maupun ibu yang membuang anak dia gitu ya atau jangan lupa sudah memberikan apa memberikan kabar kabar baik gitu kita berharapnya kan pindah-pindah Nadia ini kalau takutnya jodoh baru kita terbuka hatinya untuk masih mengajak peserta keluarga tahu itu kan terjadi lagi di pengalaman yang sebelumnya mencoba mencari tahu gak sih mas siapa suami Nadia sekarang mungkin dari sosmed polo IG atau seperti apa mas untuk mencari tahu ya sekarang-sekarang saya tahunya dia tuh dari Pak Nabi Sama dari saja oke untuk akar belakang dia tinggal berdata saya gak tahu dan seharusnya sih ada ikut misal cowok ada pesan gak sih dari ibu kamu tentang pernikahan Nadia ini atau ikut senang gak sih ibu berapa siap udah diundang gitu ya ikut senang pasti ya kecewa-kecewanya kita ini saya marah kesal tapi kan ini kan sudah terlanjur terlanjur pernikahan ini sudah terjadi juga ya intinya kita tetap mendoakan yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik biar lancar lain-lain gak ada masalah ya 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 maksudnya apa ya kalau pun ada untuk masalah yang kita baik nanti rumah yang lainnya ya semoga selesai dengan hal baik jangan sampai bersalah mas tapi Nadia itu tahu gak sih maksudnya maksudnya itu baik untuk mengitipkan sementara gitu ke keluarga yang tadi dia tahu gak sih dia maksudnya ini ibu itu bekerja juga makanya mau gak mau sebenarnya Nadia itu tahu gak sih apa karena masih kecil kurang memahami kalau menurut saya Nadia itu kurang memahami tapi itu masih cuma orang-orang yang masih yang berbeda coba dia sedikit ke hati kenapa sampai Nadia diurus sama orang lain sekali lagi saya bilang kalau ini gak ada yang memaksakan jadi kita diurus dengan nenek kita dengan orang lain bukan kemauan imunnya sendiri kita memang keadaan-keadaan terbukti dengan menurut saudara cuma Nadia aja yang melupakan imunnya saya olah melupakan imunnya yang lain saya pribadi saya dibisarkan dengan orang lain sampai sekarang saya masih komunikasi dengan dua-duanya alam kalau saya balik kalau temen Nadia ya saya lebih sadar lagi berbuka lagi jangan sampai tanun menurut hati yang beras oke kami berbisarkan hidup sama orang lain tapi intinya tanpa ada buibah itu kamu yang mengandung yang melakukan kamu kamu gak akan ada di dunia ini dan kamu gak akan bisa sampai sampai seperti ini itu intinya dari 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 dunia ini pasti ada ikmahnya itu ini kan namu kedua namu lagi di Jakarta di Jakarta juga gitu Pak berusaha untuk mencari Nadia gak sih? saya ingin sekali ketemu mencari gitu? mencari belum maksudnya? akan ada saya akan mencari itu sebetulnya saya di sini ada tangkap bantuan di Jakarta makanya maaf saya dengan peruang yang jadi mencari ke TIS itu mungkin teman bisa dibilangkan orang tua asuh juga dia di sini selalu bersama gitu tapi kalau saat itu ibu diundang mau datang gak sih mas? karena kalau si ibu saya sekarang dia lagi di oh oke kamu pribadi juga sebagai kakak gitu kalau diundang pasti datang mewakili kalau kamu pribadi dua terakhir kalau kamu pribadi sekecewa apa mendengar kabar ini kamu pribadi ya bukan ibu kecewa berat mungkin sekecewanya saya saya bisa masih menahan air mata ya tapi kalau ibu saya bisa membahas ini saya sudah mengepaskan air mata ya kecewanya bisa digambarkan ibu nya sangat kecewa ibu dimana sih memang suara gede masih gimana kalau boleh tahu juga ya iya masih waktu tahun kemarin masih ada sekarang sudah di oke pesan-pesan itu mungkin buat nadiah terakhir kalau saya untuk nadiah sebuah nadiah panu panu panas antin nadiah bawa dosa sebuah nadiah 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 terut bahagia juga kan berarti sama ros hati ini atau gimana masih ada mengganjal terut bahagia gak sih kalau pribadi kalau terut bahagia ini saya menolakkan agar terbaik saja buat nanti akan datang jangan sampai kadang yang terut bahagia oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih